Disini kita memiliki soal yaitu kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi fx. Disini kita lihat ada misalkan, disini kita misalkan hx-nya itu adalah 100x-2 dan gx-nya kita misalkan x plus 3 pangkat 4. Disini kita dapat lihat bahwa kita nantinya akan menggunakan rumus yang ada disini, yaitu h dikali g diturunkan, maka h turunan dikalikan dengan g ditambah dengan g turunan dikalikan dengan h. Berarti untuk cara menurunkannya sendiri nantinya kita akan menggunakan rumusnya disini, jika ada x maka pangkat dari x-nya kita turunkan, lalu pangkat x tersebut kita kurangkan dengan 1. Lalu kita akan coba hitung, berarti kita perlu mencari h turunan dan g turunannya. Berarti kita akan pertama cari h turunan x-nya, yaitu 100x-2 berarti disini ada x maka akan diturunkan, pangkatnya itu 1 maka kita akan turunkan, 100 dikalikan dengan 1 lalu dikalikan dengan x lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1, berarti 1-1 adalah 0. Lalu untuk min 2 langsung habis karena tidak memiliki nilai x. Lalu kita lihat untuk turunan dari fungsi gx, berarti turunan dari fungsi gx sama dengan, untuk yang seperti ini agak sedikit berbeda karena disini ada x plus 3 lalu dikurungkan lalu dipangkatkan dengan 4. Jadi untuk cara menurunkannya kita akan turunkan terlebih dahulu dari pangkatnya disini ada 4 berarti kita turunkan, jadi 4 dikalikan dengan kita tuliskan kembali yang di dalam kurungnya lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Berarti 4 dikurangkan dengan 1 berarti 3 lalu dikalikan dengan turunan dari yang ada di dalam kurung. Disini yang di dalam kurung ada x plus 3 berarti kita akan turunkan x-nya terlebih dahulu berarti disini pangkat 1 maka kita turunkan 1-nya lalu dikalikan dengan x pangkat 1 dikurangkan dengan 1 berarti 0 lalu plus 3 karena tidak memiliki x maka langsung habis. Lalu kita akan hitung juga untuk yang h turunan x yang tadi berarti nilainya sama dengan 100 sedangkan g turunannya sama dengan 4x plus 3 pangkat 3. Sekarang kita sudah dapatkan turunan h dan turunan g, sekarang kita akan gunakan rumus yang ada disini yaitu h dikalikan dengan g lalu jika diturunkan maka nilainya adalah h turunan dikalikan dengan g ditambah g turunan dikalikan dengan h. Berarti disini ada fx turunan atau turunan fungsi fx sama dengan berarti h-nya adalah yang 100x-2 sedangkan g-nya adalah yang x plus 3. Berarti kita akan turunkan, tadi kita sudah turunkan berarti kita tuliskan saja 100 dikalikan dengan g berarti g yang awal yaitu x plus 3 pangkat 4. Lalu ditambah dengan g turunan, tadi kita sudah hitung yaitu 4 dikalikan dengan x plus 3 pangkat 3 lalu dikalikan dengan h yang awal yaitu 100x-2. Lalu kita hitung maka kita dapatkan jawabannya yaitu 100 dikalikan dengan x plus 3 pangkat 4 ditambah dengan 400x-8 dikalikan dengan x plus 3 pangkat 3. Jadi kita lihat pada pilihan gandanya tidak ada, jadi jawabannya 100 dikalikan dengan x plus 3 pangkat 4 ditambah dengan 400x-8 dikalikan dengan x plus 3 pangkat 3. Sampai jumpa pada soal berikutnya.